Intro Sekelompok petani ternak dan pedagang ikan lele yang tergabung dalam aspirasi pengusaha dan peternak ikan air tawar atau aspirikat di kota Bataman Kepulauan Riau melakukan aksi penurunan harga selama sepekan jelang lebaran 2018. Hal ini disebabkan harga ikan lele yang biasa dijual senilai 23.000 rupiah per kilogramnya kini turun menjadi 18.000 rupiah per kilogram. Akibatnya banyak pedagang yang bukan anggota aspirikat mengalami kerugian karena penjualan mereka rata-rata turun hingga mencapai 50% dalam sehari. Para pedagang dan petani ternak ikan lele tersebut mengeluh akibat ulas kelompok orang yang tergabung dalam aspirasi pengusaha dan peternak ikan air tawar yang menurunkan harga jual di hampir seluruh pasar tradisional di kota Batam. Penurunan harga yang berlaku sejak Minggu 8 Juni hingga 14 Juni 2018 ini dilakukan secara serentak di seluruh pasar kota Batam melalui surat yang diedarkan kepada seluruh pedagang. Selain itu di beberapa tempat juga dipasang sepanduk promosi harga murah. Namun tidak semua pedagang bersedia mengikuti surat yang diedarkan oleh aspirikat. Hal ini disebabkan banyak petani ternak dan pedagang yang memang bukan anggota aspirikat dan mereka menjual dengan harga biasa senilai 23.000 rupiah per kilogram. Kita pakai pelet yang sama, salahnya orang udah habis, kita belum apa-apa. Kita bicarakan ke mereka, tapi tanggapan mereka ya kan banyak adanya kan. Tapi itu nggak sesuai dengan harga modal segala macam itu nggak sesuai lagi. Kita nggak ngerti kita tak tujuannya apa, caranya kan. Semayang jelas mereka berani dua. Bapak-bapak kita nggak berani ya kan. Sebanyak modal kan sama ini Pak. Kalau hitungnya jelas rugi. Kalau dapat kenarannya sepandar gitu kan. Kita dijual dua-dua, mereka juga ikut ya kan. Menurut Ali, salah seorang pedagang yang menjadi anggota aspirikat, kebijakan menurunkan harga ikan lele ini sudah disepakati bersama dalam musyawarah aspirikat dengan mengundang para petani ternak dan pedagang lainnya. Hal ini juga didukung oleh pemerintah kota Batam dan pangkalan TNI Angkatan Laut Batam sebagai pembina aspirikat. Karena kalau dari kolam mas, sekarang 14. 14? Iya, Pak Mas. Kalau terjadi rugi nggak makan. Kalau kita kalau memang ada keputusan aspirikat, kalau dirugikan masyarakat nggak mungkin. Karena ini kan cuma ikan bajer. Jadi kita teman-teman duduk, mengurangkan ikan pada semua. Nanti syarikat lebaran ikan pada babak belur semua. Jadi ikan kita duduk sama keputusan aspirikat di sini. Ya, kemarin kita kan ada duduk sama orang-orang aspirikat. Nanti kalau memang ada itu, nanti kita duduknya sepikir saja. Kalau memang ada pertanyaan masalah harga ini kan, nanti abang bisa undung undang dari lana, dari perikanan. Karena kita kan juga ambil keputusan sendiri. Kecuali kita ambil keputusan sendiri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.